Kami juga merangkum sejumlah peristiwa pilihan yang terjadi sepanjang Senin. Di antaranya, dua unit ruko yang dijadikan tempat ibadah di grogol pertamburan Jakarta Barat, Ludes Terbakar. Gudang mebel di desa Tahunan, Jepar, Jawa Tengah, Ludes Terbakar, Senin malam. Banyaknya material bahan baku berupa kayu dan mebel yang mudah terbakar, membuat petugas kesulitan memadamkan api. Menurut saksi mata, kebakaran terjadi saat tidak ada aktivitas pekerja dan penjaga gedung tidak berada di tempat. Kebakaran dipicu dari percikan api pembakaran sampah dalam gudang yang mengenai serbu kayu di sekitarnya. Api dapat dipadamkan petugas dua jam kemudian dengan mengerahkan enam unit mobil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir hingga 400 juta rupiah. Dua unit ruko yang dijadikan tempat ibadah di grogol pertamburan Tanjung Duren, Jakarta Barat, Ludes Terbakar. Diduga kebakaran tersebut akibat kursleting pada metran listrik. Selain menghanguskan isi ruko tiga lantai itu, api juga membakar satu unit mobil yang terparkir di halaman ruko tersebut. Api baru dapat dipadamkan setelah satu jam kemudian dengan mengerahkan 16 unit mobil damkar. Akibat kebakaran tersebut, tiga orang warga mengalami luka ringan saat menyelamatkan diri. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Senin petang, ratusan pendaki yang berada di puncak gunung lau dievakuasi ke pos pendakian Cemoro Sewu, Magetan, Jawa Timur. Selain itu, pihak perhutani menutup kembali jalur pendakian ke puncak lau. Hal ini dikarenakan terjadi kebakaran di dekat pos lima. Dihawatirkan api akan terus menjalar hingga mengancam keselamatan para pendaki. Untuk memastikan jalur steril, petugas dari BPBD Magetan, Basatnas Trenggalek, dan sejumlah relawan dari Paguyuban, Girilau, menyusur jalur pendakian. Karena diduga masih ada ratusan pendaki yang mendaki pada hari Sabtu dan Minggu kemarin belum turun. Sekor ular piton sepanjang 4 meter bersarang di pelafon rumah warga Bukit Cermin di Tanjung Pinang, Batam, Kepulauan Riau. Dalam rekaman warga, evakuasi ular berlangsung sangat hati-hati. Ular akhirnya dapat ditangkap setelah warga membobol atap rumah. Setelah dapat dikuasai, ular ini dibawa turun ke bawah dan menjadi tontonan warga. Dari informasi warga, ular tersebut masuk ke lokasi pemukiman warga melalui rawa-rawa yang berada di sebelah komplek perumahan warga. Tepeliputan melaporkan untuk NET.